Membuka bisnis tidak selalu harus sewa atau bahkan beli tempat khusus. Bisa saja bisnis wira swasta dijalankan sendiri di rumah. Dengan buka bisnis rumahan, otomatis model awal lebih sedikit. Sebab kita tidak perlu keluar uang untuk beli atau sewa kios. Berikut ini 10 peluang bisnis rumahan dengan modal 5 juta rupiah. Hanya dengan modal segitu sudah bisa buka bisnis rumahan? Penasaran? Berikut ini daftarnya. Catering Tidak perlu langsung cari klien orang yang mau nikah. Untuk permulaan, Anda bisa menawarkan jasa catering ke agenda rapat di tingkat kelurahan. Atau jika ada yang mau membuat hajatan adat kecil-kecilan seperti mitoni atau kitanan, bisa dijadikan target pemasan. Menunya juga tidak perlu yang ribet. Cari yang pengeluaran maksimal 15.000 rupiah per posi. Seperti nasi putih, sayur capjai, ayam goreng kremes, rame goreng, sambal, kerupuk, dan buah. Tarulah tamu ada 100 orang dengan harga perporsi 20.000 rupiah. Kemudian kue-kue pasar tiga tampah dengan harga bertampah 200.000 rupiah. Total pemasukan 100 x 20.000 rupiah Sama dengan 2 juta rupiah 2 x 200.000 rupiah sama dengan 600.000 rupiah Total keseluruhan 2,6 juta rupiah Dengan pengeluaran 15.000 rupiah per posinya Dan mengambil keuntungan 30.000 rupiah pertampah dari kue pasar Labah usaha yang didapat adalah 590.000 rupiah Coba saja menjajal peluang bisnis catering untuk kantor atau sekolahan Bento Box Bisnis rumahan Bento Box mirip dengan catering Hanya yang disasar adalah orang tua yang sibuk bekerja Sehingga tidak sempat membuat bekal untuk anak Bento Box untuk anak biasanya berisi nasi, sayur, dan lauk tanpa sambal, kerupuk, dan buah Buat pengeluaran untuk satu set Bento Box maksimal 15.000 rupiah Kemudian tawarkan ke ibu-ibu wanita karir di kompleks harga 25.000 rupiah Atau bisa membuat paket-paket agar lebih banyak pilihan dan lebih menarik Yang penting, pastikan labah yang dikejar minimal 10.000 rupiah per Bento Box Bisnis ini biasanya berlangsung jangka panjang Jadi harus benar-benar bisa jaga kepercayaan pelanggan Jangan sampai kualitas masakan berkurang dari hari ke hari meski pesanan tambah banyak Makanan olahan Masih berkaitan dengan kulinyat, bisnis selanjutnya adalah makanan olahan Misalnya keripik singkong atau buah, kue tradisional, cake dan roti, dan kue kering Contoh modal usaha keripik singkong untuk produksi minimum bahan baku 5 kg singkong adalah sekitar 15.000 rupiah Dengan harga singkong per kilo 3.000 rupiah Dari 5 kg singkong bisa didapat sebanyak 8 plastik keripik kemasan 1 kg Jika harga jual per plastik 10.000 rupiah, keuntungan yang bisa diperoleh adalah Harga jual perkemasan 10.000 rupiah x 8 sama dengan 80.000 rupiah Biaya bahan baku 15.000 rupiah Keuntungan yang bisa diperoleh adalah 65.000 rupiah Mau pilih jadi reseller atau produsen, salah-salah saja Menjahit Baik bapak-bapak atau ibu-ibu bisa melakoni usaha jahitan, tak hanya kaum hawa Modal awal harus dikeluarkan antara lain Mesin jahit 3.000.000 rupiah Bendang dan jarum 100.000 rupiah Dan perlengkapan lain seperti kanci dan resleting 100.000 rupiah Total 3,2 juta rupiah Dengan ongkos standar menjahit 200.000 rupiah per jahitan Dan dalam seminggu bisa mengerjakan 10 jahitan Perhitungan pemasukannya Seminggu 200.000 rupiah x 10 sama dengan 2 juta rupiah Jika sebulan 2 juta rupiah x 4 minggu sama dengan 8 juta rupiah Bisnis menjahit ini juga bisa meliputi pemasangan pahit kebaya dan jahit sederhana Misalnya mengecilkan baju Dengan begitu peluang mendapat pemasukan lebih terbuka Reparasi tas Untuk yang ahli dalam soal reparasi tas Bisnis ini patut dicoba Model awal untuk bisnis ini meliputi Mesin jahit biasa 1 juta rupiah Mesin jahit khusus bahan kulit 3 juta rupiah Sperpat tas, lem, benang, dan lain-lain 200.000 rupiah Total 4,2 juta rupiah Dengan ongkos reparasi rata-rata 100.000 rupiah Dan dalam seminggu menangani perbaikan 10 tas Perhitungan pemasukannya adalah Seminggu 100.000 rupiah x 10 sama dengan 1 juta rupiah Dalam sebulan Anda dapat menghasilkan uang 4 juta rupiah Agar pasar lebih terbuka lebar Buka sekalian reparasi sepatu Prosesnya mirip-mirip dengan tas Bisa juga reparasi jekit kulit sekalian jika memungkinkan Laundry Kiloan Usaha ini sangat menjanjikan Apalagi kalau rumah kita dekat dengan kampus Pasti banyak mahasiswa yang malas cuci sendiri Sehingga pilih laundry Model bisnis ini antara lain Mesin cuci dan pengering 3 juta rupiah 2 setrika masing-masing 200.000 rupiah Timbangan 200.000 rupiah Deterjin dan pewangi 200.000 rupiah Lain-lain misalnya nota, ember dan jepitan Plus gantungan jemuran 200.000 rupiah Total 4 juta rupiah Dengan data rata order 20 kilo pakaian per hari Dan tarif 6.000 rupiah per kilo Maka pemasukan sebulan bisa mencapai 3,6 juta rupiah Tapi perlu diperhitungkan juga Apakah satu musim cuci cukup untuk melayani semua order Pertimbangkan juga apa perlu memperkerjakan pegawai untuk setrika Cuci kendaraan Jika punya halaman yang cukup luas Bisa coba ambil peluang bisnis rumahan cuci kendaraan Jika mobil tidak memungkinkan Bisa mencoba cuci sepeda motor Model yang diperlukan adalah Satu set kompresor mesin cuci motor 4 juta rupiah Bahan bakar kompresor dan listrik 500.000 rupiah Sabun cuci 200.000 rupiah Total 4,7 juta rupiah Dengan ongkos cuci motor 10.000 rupiah Dan rata-rata kendaraan yang dicuci per hari 10 Perkiraan omset per bulan adalah 3 juta rupiah Perhitungan tersebut perlu memasukkan komponen upah pegawai Harga kompresor pun bervariasi Tergantung pada kualitasnya Salon Buka usaha salon disini artinya yang sederhana Kursi pelanggan maksimal 2 dengan peralatan secukupnya Jumlah modal yang diperlukan Kursi hidrolik dan meja rias 3 juta rupiah Stimer rambut 500.000 rupiah Tempat cuci rambut 300.000 rupiah Head dryer 200.000 rupiah Kunting, kursi tunggu dan beralatan lain 1 juta rupiah Total 5 juta rupiah Dengan tarik standar potong dan cuci 50.000 rupiah Dan pelanggan rata rata 5 orang per hari Maka pendapatan perbulan adalah 7,5 juta rupiah Perhitungan ini juga perlu memasukkan komponen gaji pegawai Jika modal cukup bisa sekalian buka spa mini Tidak usaha yang muluk-muluk Yang penting ada bangku panjang ditambah peralatan spa Seperti handuk, lulur, minyak aromaterapi Salon hewan Jika bisnis salon manusia dirasa kemahalan Boleh dicoba salon hewan Peralatannya lebih sederhana dan murah Tidak perlu kursi hidrolik dan kawan-kawan Modal salon hewan Selang dan bak untuk mandi 200.000 rupiah Kandang berjumlah 5 masing-masing 100.000 rupiah Menjadi total 500.000 rupiah Blower 200.000 rupiah Sabun 100.000 rupiah Makanan dan vitamin 200.000 rupiah Kunting, disit dan peralatan lain 200.000 rupiah Total menjadi 1,4 juta rupiah Dengan jumlah kelain hewan berhari 5 ekor Dan tarif perawatan 50.000 rupiah Omset bulanannya adalah 7,5 juta rupiah Agar pendapatan semakin besar Bisa sekalian buka usaha penitipan hewan Jadi hewan hanya ditipkan tanpa perawatan Palihannya diberi makanan dan vitamin Kerajinan tangan Jika hobi membuat sesuatu Bisa coba membuat kerajinan tangan untuk dijual Misalnya membuat souvenir pernikahan dari tanah liat Modal untuk memulai usaha ini antara lain Tanah liat 10.000 rupiah per kilogram Peralatan seperti pisau ukir, cat dan lain-lain 300.000 rupiah Pasang target bisa cari klien minimal 2 per bulan Dengan pesanan berklien 1.000 biji Dan yang ke souvenir 2.000 rupiah Peluang memasukkannya adalah 4 juta rupiah Selain 10 ide peluang bisnis rumah tersebut Mungkin ada sederet ide lain Tidak perlu modal sampai berpuluh-puluh juta Hanya dengan 5 juta rupiah pun Bisnis rumahan bisa dijalankan Nantinya kalau bisnis sudah berkembang Lalu bisa dipikirkan cara pengembangan Mungkin dengan kredit UKM dari bank Usaha itu bisa lebih mekar Yang penting jangan sampai menjadikan modal Sebagai alasan untuk menunda pilihan jadi pengusaha Tapi tentu hitung-hitung modal tetap perlu diperhatikan Siap jadi pengusaha Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya